Intro Bursa transfer Manchester United musim 2023 per 2024 Pertanggal 30 Juni tahun 2023 Setan Merah resmi berpisah dengan tujuh pemain mereka Tanggal 30 Juni tahun 2023 menjadi tonggak penting Dalam kalender transfer Manchester United dan klub-klub lain Sebab, tanggal 30 Juni biasanya menjadi batas akhir kontrak pemain dengan klub David de Gea adalah salah satu contohnya Kontrak keeper asal Spanyol bersama United berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023 Jadi, bisa dibilang David de Gea bukan pemain United lagi terlepas informasi Bahwa negosiasi kontrak baru masih berjalan Berbeda dengan de Gea, ada pemain yang resmi dilepas United pada bursa transfer awal musim 2023 per 2024 Salah satunya adalah bintang muda Sidane Iqbal Simak daftar tujuh pemain yang resmi berpisah dengan Manchester United Sidane Iqbal Sidane Iqbal tampil bagus pada pramusim 2022 per 2023 lalu Namun, dia tidak banyak mendapat kesempatan bermain bersama tim utama Iqbal sama sekali tidak dimainkan di Laga Premier League Iqbal meninggalkan United pada awal musim 2023 per 2024 Iqbal bergabung ke Utrecht dengan transfer 1 juta euro Iqbal diharapkan bisa mendapat menit bermain bersama klub asal Belanda Aksel Tuanzebe Setelah berulang kali dipinjamkan, Aksel Tuanzebe akhirnya resmi berpisah dengan Manchester United Kontrak mantan pemain Inggris U21 tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023 lalu Musim lalu, United meminjamkan Tuanzebe ke Napoli dan Stock City Namun, Tuanzebe gagal bersaing untuk mendapat tempat di starting C Sejauh ini, belum ada klub yang menampung Tuanzebe David De Gea David De Gea resmi tidak punya ikatan dengan Manchester United Kontrak kipar asal Spanyol bersama United berakhir pada Juni lalu Jadi, sah jika De Gea disebut bukan pemain United Ada dua isu utama soal masa depan De Gea di Old Trafford Negosiasi kontrak baru dengan pemangkasan gaji terus berjalan Di sisi lain, United juga tengah mengincar Andre Onana sebagai keeper baru Marcel Sabitzer Sabitzer dipinjam dari Bayer Munchen pada Januari tahun 2023 Sabitzer memberi opsi yang cukup bagus bagi lini tengah United Akan tetapi, United memilih mengembalikan Sabitzer ke Bayer United bukan tidak butuh Sabitzer Eric Ten Hag punya rencana baru Dia lebih tertarik dengan mendatangkan Mason Mount ke United Negosiasi sedang berjalan dan kesepakatan sudah sangat dekat Jack Bootland Status Bootland di United pada musim 2022 per 2023 adalah pemain pinjaman Bootland dipinjam dari Crystal Palace pada Januari tahun 2023 Setelah United harus mengembalikan Martin Dubravka ke Newcastle United Bootland telah kembali ke Palace Akan tetapi tidak akan membela Palace Sebab, Bootland resmi pindah ke Rangers dengan status free transfer alias gratis Phil Jones Phil Jones telah membela United sejak musim 2011 per 2012 Dia adalah pemain yang dibeli United pada era Sir Alex Ferguson Ketika dibeli, Jones disebut sebagai salah satu back paling berbakat di Inggris Hanya saja, karir Jones hancur karena cedera Jones sangat jarang masuk skuad sejak musim 2019 per 2020 Bahkan musim lalu Eric Ten Hag memasukkan Jones dalam skuad U23 atau Tim Reserve Wout Wegos Wegos bergabung dengan United pada bursa transfer Januari tahun 2023 Dengan status pinjaman United tidak membeli Wegos secara permanen dan mengembalikannya ke Benley Wegos hanya bikin 2 gol dari 31 laga yang dimainkan bersama United di semua ajang Kini, nama Wegos disebut-sebut masuk dalam radar transfer Everton Terima kasih telah menonton!